kamu beli apa ibu ma'am? yang lobster itu? ayolah nih wah tuh kawadilah rek Halo sahabat teman, welcome to Faridah Nurhan Yuju lihatin rumahku di Serbu nanti nonton ya di FJP, FJP, Trans7 Foyor Pagi bersama Pak Alva dari The Hai warga Ciganju juga Karsa dan sekitarnya ini Youtube nih? iya ini baru Youtube, pake kamera ma'am kau pake kamera ma'am, beda bisa liat emang kamera, kan emang kamera aku gua Youtube sama Anu, pake handphone ya iya beda, beda kelas kita ganteng-ganteng orang FJP ganteng-ganteng udah nyiapin amplop belum? sudah dong nah iya udah nyiapin amplop berapa isinya? berapa isinya? bebas yang penting ada isinya iya oke ya sahabat teman ini Faridah Nurhan super sangat hebis sekali mau syuting dengan FJP Foyor Pagi nonton di Trans7 iklan, iklan bayar aku lebih nanti bakal ada Irfan Hakim sama sohib gue Raffi Ahmad tadi mantan tadi mantan tadi mantan dibanding Youtube aja gak berani tapi udah bilang mantan eh tapi luar biasa loh omay gua pikir umurnya di bawah 30 ternyata 51 41 eh 41 iya keren ya masih muda emang begini kalo aku sudah punya cucu juga astagfirullahaladzim bener aku sudah umur 8 tahun aku 23 tahun nanti ketemu ya tapi kita manggil uak dong oh iya gak suka aku mau apa-apa oke sahabat teman ya omay masukin dulu nanti kalian ajak makan seafood festa seafood bersama omay Faridah Nurhan iya omay Faridah om hari ini spesial sekali selain omay mukbang besar seafood segar di rumah omay ada kedatangan tamu-tamu besar pesohor-pesohornya TV Rek ada sultan Andara juga loh syutingnya berjam-jam untuk program TV spesial rembek rumah baru omay Faridah Nurhan yang bikin seru itu yang bikin terharu juga loh ya akhirnya omay satu frame di TV bersama anakku satu-satunya finally setelah 5 jam syuting kelar sudah dan saatnya omay awur-awur omklo oke guys welcome to dapurnya omay Faridah Nurhan dan saatnya kita awur-awur omklo ini bukan gaya-gayaan ya bukan eh apa sih BH-nya omay keliatan gak gitu ini ala-ala harajuku itu loh yang ala-ala Agnes Munika ya gaya-gaya sekarang jadi kalian jangan komplain nanti BH-nya omay keliatan untuk apa-apa ini matahkan gini jadi gaya-gayaan biar omay tetep awet gaya-gayaan guys hari ini aku gak masak tapi omay itu emang kepingin sekali makan kepingin udah lama ya Farid gak makan kepingin? juhu pernah sih melalui kepingin yang kecil-kecil awel gak sukapin makan yang di gede ini ada lobster juga disini ada juga apa emang? yang hitam-hitam itu bukan cumi ada sendiri namanya jangan sok tau mam ini nih 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 kanannya sekanya ini bukanya langsung bar-bar berapa ini harganya mam? berapa ini harganya mam kemarin mam? dua juta tiga ratus enam puluh semuanya semuanya ya Allah rek modalku hari ini sedikit mahal ya geng ya gak apa-apa ya kita buka ya kamu beliin apa ibu mam? yang lobster itu? ya Allah nih wah sebanyak ini rek kita buka yang satunya kalau sudah kayak gini aku kasian sama videograferku sumpah asli asli ngiler ya Andres ya iya 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 aduh apa kira wuh wuh ada ikan kepiting asap yuh wuh ya ampun buka rek buka rek buka rek buka rek ini saiznya sedang-sedang saja tapi oke lah ya mam ya gak apa-apa ya aku ingin makan kepiting asap ini gede loh rek ini gak masuk kulkas semalam ngasapnya wanginya tuh liat tuh kasih nasi disini itu diawur-awur ini namanya ikan dapu-dapu lihatin pungunya dapat sebanyak ini 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 namanya apa sotong sotong ya sotong atau apa gitu loh bilangnya tuh iya sotong pokoknya cumi yang asli sotong yang asli yang fresh dan segar itu gak usah pakai kuwak kalau ada yang masak dengan menggunakan kuwak itu sudah pasti cuminya atau sotongnya kering atau kalau enggak tidak segar kalau ada segar tuh sudah pasti kayak gini tuh hitam hitam gitu dan rasanya itu menjadiku umami gitu loh enaknya ini dimakan pakai apa mang nasi pakai nasi hangat iya berapa piring dua loh sepupu are you ready guys ayo berat cekira aduh 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 hmm sotong masih ngepul ayo kita bawa ke depan ya hmm ya Allah hmm ini aku buat video kalau gak ada kalian nasinya tak taruh disini nih disini makannya sembil kakinya bertongkrang waduh waduh ini karena aku masih punya sepan santuna jare hmm favoritnya omai ke piting haa berah mana ya sih oke guys sekali lagi kita keluarkan dulu passwordnya awur awur bisa tonton terus channel Faridah Nurhan setiap hari Senin dan Kamis jam 4 sore hanya di channel kami bersama Faridah Nurhan hahaha belum aku tak makan dulu buat kalian ini loh kita cek ya apa benar kerangnya itu seger wow ini istilah bahasa jawanya sebagong-bagong gore lupa bismillah lupa bismillah 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 rahman rahim hmm ya Allah enak pada pandangan pertama hmm lagi lagi ini nih wah Andreas hamil tuh Andreas bahaya ini hamil hamil ginnok ginnok rek gak kaku gak keras masih berair itu tandanya dia fresh ya mplok hmm omai biasanya kalau makan kerang aku gak ngambil bumbu-bumbunya ini kayaknya baru pertama kali ya mamillah iya aku makan kerang tak ambil bumbu-bumbunya kayaknya enak ya rek leko bumbunya hmm aku gak mau kepala ini imam aja mau yoh liatkan kepalanya gede banget tuh nah dagingnya itu um иде Catal gede banget mantap sorry ya mam iya masih ada satu itu iya masih ada gak sih maan kayaknya masih ada deh aduh bumbunya bismillah rahmatullah jjam main-main ya heh omai lagi pastanya ini jatuh satu diambil nih hmm 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 oh segera 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 banget segera banget sebutnya kalian tahu nggak sih makanan yang ada di depan Omai ini bisa kalian dapatkan dengan harga satu juta setengah ya mam ya mungkin ada yang satu juta juga tapi mungkin emang freshnya nggak akan seperti ini ini bisa bilang fresh banget pada penasaran yang nonton mam gimana belinya Omai bumbunya banyak bumbunya banyak enak juga bumbunya dan pedes pedesnya itu eksotik dari merica hitam sama cabai rawit segar banyak sekali tuh nah I'm so happy ya Allah dan bumbunya itu melimpa sama melimpa banget minta binggirin dulu lagi ya kasihan timku Auk kena lalap itu lagi minta lagi kerangnya gede-gede ya van ya nih lagi kerangnya aku dimakan pakai nasi saya pakai nasi this is the best of the best nih wah tuh wow kewetid lah Rek sombongin ke kalian nih dua geng ini aduh parah nggak ada amis-amisnya at all walaupun ini pedes Omai masih merasakan gitu loh dagingnya tebel habis itu ada sensasi manis enak sobat-sobat di rumah ya bisa masa ini bisa sekali ini bumbunya nggak membeli ketip bawang merah bawang putih cabai rawit daun bawang sama bumbu penyedap cuman ini bedanya tinggal ditambahin dengan black pepper aja bumbu-bumbunya itu ada yang diiris-iris ada yang masih gede-gede kalian bisa buatnya pokoknya terus rasanya tuh karena seafood itu sudah umami apalagi seafood yang segar rasa seafoodnya tuh akan keluar sendiri dengan sendirinya enak banget rasanya harum-harum gimana parah apa ini ya ah ini kecil ah nggak mau Mam Fatimam aja nih yang kecil nah badia saja deh badia saja deh ini geng bumbunya banyak langsung aja ya memplok ya memplok ya Bismillahirrahmanirrahim ini buat cara makan ke piting deh ya geng maaf ya geng aku riwah ini loh riwah rek kira nih yang masak pinter yang masak pinter perfect tuh kemarin habis beli emang langsung masukin di kulkas bumbunya bener-bener masuk kemudian nggak aneh-aneh juga nih cuman dikasih kecap manis hmm ya Allah apa kocengku kurek kocengku kepingin apa apa kocengku birahi lagi geng birahi melulu kamu ini enggak capek apa birahi hahaha beneran lho kocengku itu loh liatin kapan hari masih kecil dia masih kecil imut-imut sekarang kalau setiap hari birahi gitu loh siapa ngajarin kamu ngajarin bikin imut-imut birahi melulu kalau sudah birahi geng teriak terus kan aku kasihan ya apa sakit perutnya kepalin itu apa gitu loh anak-anak laporannya birahi-birahi melulu nah nih iyalah aku sudah nggak enak sama timku geng sumpah asli aku nggak enak enak banget omaya sekarang nih biasanya kalau makan makan ikan asin gitu mam sama-sama enggak apa-apa aku pot makan kayak gini loh nah lu di keibuannya ya bener-bener kayak keluar gitu loh geng hmm ntar tak makan lagi kalian jangan bilang ya aku nggak habis ya jangan bilang ya habis ini ntar siapa yang nggak habis makanan kayak gini enak bucek-kecek ya enak bucek-kecek ya ini belum bucek-kecek loh sengaja yang item-item sotong-sotong ini ntar makan terakhir kalau nanti bibirnya mau pasti item-item semuanya rahmanirrohim aduh mam enak semua mam aduh ini kalau beli di restoran berapa ya mam iyo kalau beli di restoran yang di ancol yang di pikkan berapa ini kayak gini nih pasti 3 jutaan lebih 4 jutaan gitu ya iyo aduh apa pus bentar pus bentar pus ganggu aja pus-pus ini sabar deh oke maaf ya kucingku lagi pirahi itu namanya jury jury paling enak paling genit omay tutupin juga yoh bibirnya sama giginya sedang tidak bersahabat semoga seneng kalian dengan vlognya omay hari ini semoga kalian terhibur dan semoga 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 sahabat omay lebih semangat lagi mulai dari bangun tidur sampai dengan sebelum tidur stay happy stay healthy stay positive tonton terus keseronomi ngemplok ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin Kamis jam 4 sore hanya di channel kesan bersama Faridah semangat ya guys ya semangat semangat dah apa pus kamu nih ku di alam malam gunggungan kok nih ku gunggungan itu jury kayak iman di alam malam gunggungan sudah verified intunya instagramnya verified asik asik bro bro wow bro sudah woyet gayanya udah kayak ngepang om ya asik jangan jangan beli verified verified jadilah orang yang apa adanya kalau belum mati ya belum mending bekerja keras lama-lama akan biru sendiri kamu beli anjay Irvan coba coba oh ternyata beli semuanya terserah lah gak akan didengarkan juga aku ngomong ya lah daaah selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati